Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan Setia Radio Tuntung Pandang FM Ayo berinteraksi untuk pembangunan tanah laut Kembali di pagi menjelang siang hari ini Edisi hari ini Selasa 8 Desember 2020 Kembali kami hadir di ruang dengar anda Dengan sajian informasi dan hiburan ya Terkait program kita yaitu Pojok IKM Dengan narusumber-narusumber Dengan pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut Tentunya Baik untuk siaran kami ini bisa anda ikuti Di lab streamingnya yaitu di tpm.nolocop.co.id Dan akun Instagramnya juga Ad Radio Tuntung Pandang Dan jika kalian ingin dialog interaktif Bersama narusumber kita di pagi hari ini mungkin Dan jika kalian ingin Apa ya Suaranya malu-malu didengar ya Bu ya Bisa aja tuh Chat di WA nya Di 0811-5012-304 Oke baik Dan ini narusumber-narusumber kita di pagi hari ini Bisa diperkenalkan oleh Ibu Peri Silahkan Ibu Peri Terima kasih David Dan selamat pagi Rekan dengar Tuntung Pandang FM ya Oke Hari ini sudah berhadir di studio Tiga pelaku IKM Tanah Laut Dan ketik-ketiknya perempuan ini Per Jadi Kamu paling ganteng hari ini ya Iya Ganteng Oke baik Kita sampai dulu yang pertama ada Ibu Isnawi ya Oke Halo selamat pagi Ibu Selamat pagi Pagi oke Apa Bisa di dekatkan itu Ibu owner dari Berkasasirangan Iya Dari desa Bajuwin Oke Lumayan ya Lumayan Lumayan Oke baik Yang kedua itu ada Ibu Maulida Tunisa Owner dari Nas Chips Iya Bu Salam kenal Bu Salam kenal Pagi Semangat ya Seharus Bu Aku semangat melihat peyak di depan Oke Oke Kemudian yang ketiga ada Ibu Lisa Ananta Owner dari Gendis Gendis Krep Gendis Krep Oke Selamat pagi Ibu Selamat pagi Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum 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 Ini Ada yang mau manggil-manggil ini Per di samping kiri saya Ya Baik Ini kalau yang Lihat live kita di Instagram Saya udah pegang-pegang Ini Ya pegang-pegang nanti Saya nggak tahu Agak ini ya Iya Saya susah gitu Kalau nggak ada eye contact Oke baik Kita kemana dulu nih Per Makan dulu Atau bahas-bahas baju dulu nih Per Makan dulu deh Makan dulu Baru bahas-bahas baju Oke baik Ini ke Aku panggil mbak deh Kayaknya masih muda ya Maulidatunisa Owner dari Naschips Lahir di Pabahanan 3 Oktober 1991 Tuh kan masih muda Seumuran sama aku Oh ya Oke Dan sehari-harinya Sebagai karyawan swasta Admin di Pemasaran perumahan Iya Iya Riaut pendidikan terakhirnya tuh Sekolah disini juga Iya Oke Bisa diceritakan nih Tentang Naschips ini Silahkan mbak Awalnya kita belum Kepikiran buat Jualan Karena kan kita Lagi di posisi Jona Jona nyaman lah Oke Jona nyaman Habis itu Pas Februari awal Itu Suami sudah Kerjaannya udah mulai Banyak yang nggak ada Mulai banyak Berkurang Habis itu kepikiran buat Kemilan Kita jual online Akhirnya Terkiptalah Naskip Oh Naskip Naskip Keripik singkong jadul Yang lebih utama kita Produk pertamanya Oke Ini ada di bawah nggak nih Kerupuk Kerupuk Keripik singkong jadulnya Ada di bawah Ada ini Oh ini Keripik singkong jadul ya Original Balang putih Oke Kenapa jadi Naskip nih Namanya Naskip Kalau Kips itu kan Apa Kalau keripik-keripik kan Biasanya Kalau Bahasa luar Kips ya Kalau Naskip itu Kebetulan Nama Anak pertama kami Nur Anissa Jadi diambil Inisial-inisial Depannya aja Kebanyakan memang Begitu ya Nama anak Anak pembawa rezeki Amin Amin Oke Naskip ya Saya lihat Di depan saya nih Ataupun animasikan Live Instagram Bisa lihat nih Ada yang pakai toples Ada PE Ada bawang Ada varian apa saja Yang diproduksi oleh Naskip Kita ada Keripik singkong jadul Habis itu ada keripik tahu Sama keripik kentang Kebetulan Kita ini lagi Libur produksinya Yang dua itu Ada bawang goreng Ada yang bawang merahnya Ada yang bawang putih Sama PE Oke Bawang merah Bawang putih Ini judul sinetron Baik Untuk Varian Jenis yang Dibikin Dari Naskip ini Boleh tahu gak Kisaran harganya berapa Kalau keripik itu Dari Rp6.000 Tapi kalau Ini kan beda Kemasan agi Kita bilangnya Kemasan premium Kalau yang pakai Top S kayak gini Rp18.000 sampai Rp20.000 Rp18.000 sampai Rp20.000 Kalau bawang Rp18.000 Per Rp50.000 itu Oh oke Oh ini kemasan Rp50.000 Rp50.000 Baik 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 Nah untuk chips nih Chips Ini ngomongnya Englis ya Untuk chips Varian chips ini Sebenarnya kan banyak tuh Produk-produk sejenis Di luaran Nah boleh tahu dong Apa nih Keunggulan yang dimiliki Oleh Naskip Dibanding produk-produk Sejenis lainnya Kalau untuk keripiknya Itu kita Slice-nya kan beda Kalau biasanya kan orang Panjang Atau enggak bulat-bulat Kalau ini kan kita Panjang tapi ada Krinkle gitu ya Terus kita Terus kita enggak pakai Bumbu yang Kayak bumbu serbuk Yang sudah jadi tuh Enggak Kita emang bener-bener Pakai bawang putih Yang Yang kita keringkan Maksudnya tuh Kita keringkan sendiri Bukan yang bubuk Tabur itu Oh bukan instan Ya alami tadi Terus kalau bawang goreng Kita enggak pakai Tambahan rasa lagi Selain garam Dan kita enggak pakai Tambahan tepung Oh emang ada Ditambahin tepung Ada Bawang goreng yang dicampur tepung Jadi Ngapain bawang dikasih tepung Alih rasanya bu Kayanya Kalau kita bener-bener 100% dari bawang merah Tanpa campuran tepung Oke Artinya semuanya Alami Kita usahakan Untuk daya tahannya Sendiri nih mbak Nah Seperti yang saya pegang Kalau keripik Singkong jadul Itu 1-1,5 bulan aja Karena itu tadi Karena kan kita bukan Pakai bahan yang Apa Yang tabur itu tadi Yang serbuk Yang Jadi ketahanannya Cuma 1-1,5 Bulan aja Tapi kalau bawang goreng Bawang putih Pai itu sampai 2 bulan Oke Mungkin ada gerainnya Untuk Apa Produk-produk ibu Untuk sementara Kita masih jual online Sama di rumah Terus kita ada titip Di beberapa toko Nah itu untuk yang Dititipkan di beberapa toko Kan pasti kan ada Tempo waktunya tuh Untuk ada luarsanya Mungkin dari ibu Nah itu Dari ibu sendiri gimana tuh Karena kan kita sudah ada PRT nya Terus kita sudah ada Mencantumkan label Expert nya Jadi langsung ditarik gitu ya Sampai Waktunya Karena kita setiap Satu minggu Pasti kita cek Setiap satu minggu Pasti kita cek Kalaupun Di tanggal yang itu tuh Sebelum tanggal itu tuh Kita sudah kita tarik Jadi kita ganti yang baru Oke Ini parian rasanya menarik nih Per Aku lihat ya Original Kemudian Sambal geprek Sambal geprek Aku kayak mau makan ayam Pedes, gulmer, jahe Gulmer, gula merah ya Iya Kemudian Manis, gulmer, jahe Udah pedes, gula merah, jahe Oh manis, gula merah, jahe Buset Oke Baik Parian rasanya banyak ya Iya Banyak sih Tergantung kitanya aja lagi bu Oh iya Ini payahnya juga berbagai macam rasa nih Ada dua bu Itu yang Lumpukan yang original Sama Tahu gak satunya Apa? Pedes nampol Pedes nampol Pedes nampol Serius Iya Pedes nampol Baik Ini aku kalau lama-lama ngobrol sama Mbak Nisanya Saya beralih dulu ya Oke kita beralih kemana nih bu Oke kita ke owner dari berkasasirangan Ada ibu Isnawi ya Berkasasirangan Oke bisa diceritakan nih bu Berkasasirangan nih bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Awalnya kami tahun 2019 Ikuti pelatihan yang kedua Terus itu Kami memberanikan diri untuk mencoba memproduk Dan menjualnya langsung gitu Nah Perlahan-perlahan Sedikit demi sedikit kan Akhirnya ada Ada yang minat membeli sudah Pas pandemi 2020 Kami Ada Apa Kegagalan lah disitulah Menghasilkan produk kami Yang asalnya satu bulannya tuh Dapat 40 lembar Atau 30 lembar Paling lagi 15 Satu bulannya itu aja lagi Tapi sampai sekarang ini Alhamdulillah mulai lagi Oke Untuk berkasasirangan nih bu Produk apa saja ya bu yang diproduksi bu Kami hanya ada dua Sesirangan khas Banjar Sama Ecoprint Oh Itu aja Yang ringkal Masih dalam proses Pembelajaran Oh oke Selama ini udah produksi Saya lihat disini ya Ada Semacam kaos ya bu ya Ya kaos bisa Ada kaos Ada kain Ada kain Selain itu bikin apa lagi bu Tidak ada lagi Cuma ini aja yang kami Kebisaan kami yang bisa tuh Oh oke Nah setiap harinya Memproduksi berapa lembar ini bu Kalau di rumah Atau perkelompok kan Ini mungkin ya Dari sesirangan Berkas sesirangan Kami mempunyai kelompok Lima orang Yang aslinya sepuluh Menjadi lima orang aja lagi Jadi kami menjalani dengan sabar aja Alhamdulillah Seminggunya tuh Sekarang masih ada yang Minat lah Yang memesan Cuma kita tentu Cuma ada aja penghasilan kami Kayak itu nah Oh iya baik Untuk sesirangan yang diproduksi oleh Berkas sesirangan nih ya Di Desa Bajuin Harganya nih bu Pengen tau nih Red harga yang dijual Oleh berkas sesirangan Kalaunya kain Untuk satu lembarnya Seratus Kalaunya kaos Satu lembarnya Tergantung ukuran Dari R sampai M Itu ukurannya Harganya Seratus Kalau XR Itu di atas seratus Oke Terjangkau Terjangkau Harga seratus Dan itu ada harga Tersendiri Untuk kaosnya Kalau kain pun Bisa dikurangi Kalau mambil 10 Dipotong Kalau banyakan ya Diskon lagi tuh Dari ibunya ya Jadi Warga Tanah Laut Yang saat ini mendengarkan Program kami Maupun menyaksikan live kami Gak usah jauh-jauh Beli sesirangan Keluar kota ya Di Tanah Laut pun Banyak Banyak sekali Ini di depan kita Ini motif apa nih bu Ada bintang Motif bunga Motif bunga Tapi ada kayak bintang ya Abung angkrek Angkrek Itu Angkrek Oke Selama ini sudah Pernah sampai kemana saja Barang produksi Dari berkasasirangan Pernah ada order Dari luar kota bu Penjualannya bu Pernah Ke pelangka lah Berapa kali Kita kurang tahu Cuma Yang Apa yang Mentransparenya Itu Karena kita Kita cuma Produk aja Kawan yang Yang mengirim Oke Nah untuk Ibu sendiri nih Produk ibu ini Ada gak Dititipkan mungkin Di Dekranasda Ada Nah atau mungkin Ditambang ulang Kan ada sentra Sasyirangan itu Semacam promosinya Di sana juga Ada gak bu Dititipkan bu Ada di tahun 2019 dulu Kami pertama produk Kami titipkan Di Dekranasda Cuma Sampai saat ini Setokan kami Tidak ada lagi Barang di rumah Jadi Menjual sendiri aja Dulu Nah itu untuk Menghubungi Ibunya sendiri Kalau ada Sosial medianya Atau mau Lihat-lihat Rekan dengar Produk-produk Yang ibu buat Bersama Kawan-kawan Di rumah Nah itu Dimana tuh Kalau mau lihat Sosial medianya Ada di facebook Itu teman kami Yang bikin Ada lagi Di IG Katanya Kami kurang tahu Jual lah Karena tapi Mau buka Yang nyatanya Di facebook aja Oke Baik Itu tadi Berkasasirangan ya Dan Per Kita lanjut lagi nih Ke Gendis Craft Gendis Craft Oke Dengan Bu Lisa Ananta Iya Ini sedikit Nggak nyambung juga nih Per Sehari-hari Bekerja di Tata Usaha SD Alam Bambu Hijau Alam Bambu Hijau Di mana tuh Di Saranghalang Oh di Saranghalang Di perumahan Di dalam perumahan Regensi itu Si Ambawang Saya baru tahu itu Oke apalagi saya Oke baik Saya rekan manggilnya Lisa nih ibu ya Oke baik Bu boleh diceritain nggak Bu Tentang Gendis Gendis Craft Gendis Craft ya Gendis Kalau Gendis itu sendiri Sebetulnya Bisa dibilang Baru banget ya mbak ya Itu Usaha ini Kami rintis berdua Sebetulnya Jadi saya sama rekan saya Ada ibu Fitri ya Jadi biasa dipanggil Ibu Pipit beliau Oke Kebetulan beliau itu Ketua Yayasannya Di SD Alam Bambu Hijau Jadi awal ceritanya itu Ketika Pandemi Awal kali pandemi Otomatis sekolah itu kan libur ya Jadi sekolah libur Jadi akhirnya kita itu Kita mau ngapain ya Nah Kita lihat peluang Beliau tanya Bunda Bunda bisa jahitkan Karena memang saya Biasa dipanggil bunda Ah Bisa mbak Pipit Tapi kalau Istilahnya jahit yang ruwet Itu gak bisa ya Kita coba bikin masker yuk Nah Ngelihat peluang usaha itu Akhirnya dicoba Ternyata Respon dari pasaran itu Luar biasa Oke Jadi waktu kita Belum Belum punya alat Belum punya mesin jahit Belum tahu Desain masker itu Kayak apa Yang pesen itu Sudah ada sekitar 20 lusin Waktu itu Wow Bentar ya Jadi memang Akhirnya gerak cepat Cari aja info Gimana sih Kebetulan di Youtube kan juga ada ya Tutorial Gini-gini Akhirnya kita cari Langsung itu 20 itu terpenuhi 20 lusin itu terpenuhi Dan berikutnya Kita langsung produksi banyak Alhamdulillah Sampai Dari bulan April Sampai sekarang itu Sudah hampir sekitar 5 ribuan masker yang kami bikin Dan itu sudah kemana-mana Oke Jadi Jadi kita itu bagi tugas Kalau saya Khusus untuk produksinya Dan Bu Pipit itu bagian pemasaran Oke Bagi tugas ya Oke 5 ribu masker 5 ribu masker Ya lebih kurang sekitar itu Sudah yang kami bikin Oke Kalau untuk ibu sendiri nih Bu ya Dari program pemerintah Kan ada nih Saya dengar ya Bu ya Dari diri Senakerin mungkin ya Semacam program untuk pelaku IKM Yang satu dapat Mungkin seribu masker Untuk dibuat Dan yang satunya 2 ribu masker Untuk dibuat Nah untuk ibu sendiri ada gak Kedapatan program dari Pemerintah Kabupaten Tenalot sendiri Ada Jadi waktu itu Ketika awal pertama kami Sudah mulai berjalan ini Kebetulan ketemu dengan Ibu Putri Beliau yang di Dinas Perindustrian Di situ Kita ngobrol-ngobrol Terus dia menawarkan Anu aja Bunda Masuk ke IKM ya IKM Tanah Laut Akhirnya ya karena Gabung di IKM Itulah Kayak Apa namanya Program-program Yang dari pemerintah itu Untuk penyediaan Sekian masker Sekarang itu dapat Dapat juga bagian Dan itu termasuk Yang 5 ribu masker itu Tidak Tidak Itu yang Kami produksi sendiri Yang memang Dari kami bikin sendiri Ini maskernya cute Sumpah Super cute Mantap sih Ada beberapa Ada ini Motifnya Cantik Saya suka ini Oke Bu Boleh tau gak Ini dibantu Berapa orang nih Pengerjaan Sudah bisa sampai Produksi 5 ribu masker Sudah mempekerjakan Berapa orang Kalau itu sendiri Memang khusus Untuk produksi saya Sendiri Sendiri Terus Pengepakan Dan Promosinya Termasuk penjualan itu Memang Rekan saya yang satunya Cuman karena beliau Sebetulnya ingin ikut ya Ingin hadir Tapi karena kebetulan Kita gantian Harus ngawasin Anak-anak Yang lagi penilaian Akhir semester Jadi beliau gak bisa dateng Jadi memang murni Kita berdua Oke Ini harganya dijual Di harga berapa nih Bu? Untuk yang model Stopper Karena kita menggunakan Bahan talinya beda ini ya Sama stopper Itu 15 ribu 15 ribu Untuk yang menggunakan Karet Dan yang model Untuk laki-laki juga Pakai karet Erlok Itu 10 ribu 10 ribu Oke Mureh 15 ribu Iya Oke Bagus ya Bu ya Iya cute Ini cute Oke Oke baik Bunda deh Saya ikut manggil Bunda juga Bunda Bunda Untuk Apa Gendis Crab ini Produknya apa aja nih Bu? Apa cuma masker Atau sudah mulai Merambah ke lain gitu Iya ada varian lain nih Yang diproduksi Untuk saat ini Kami memang Masih fokus sama masker Tapi sudah ada pesanan Dalam bentuk Apa namanya itu Cadar Ada juga Dan untuk Untuk Kedepannya Itu kami ada rencana Tapi apa perlu disampaikan ya Atau masih rahasia Disini bebas 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 sebut merah juga boleh Untuk Produksi kami yang berikutnya Itu kami akan mencoba Bikin Untuk tempat hand sanitizer Oke Sama dari bahan Kartun begini juga Tempat hand sanitizer Dengan Insya Allah Tempat tisu Jadi tisu yang kecil Yang bisa untuk dibawa Kemana-mana Oh iya Mungkin nanti ya Launchingnya Bu ya Iya Oke Nah untuk melihat Dari produk-produk Ibu nih Bisa dilihat dimana aja nih Bu? Kalau pemasarannya mungkin Untuk pemasaran Kami itu Yang memang Ini sekali itu di Facebook Itu atas nama Fitria Puji Astuti Ada di Facebooknya Kemudian Di WA sendiri juga Itu biasa di status Dan Alhamdulillah juga Beberapa teman juga bantu Untuk memasarkan Jadi walaupun kita gak minta Ya Karena solidaritas Rasa pertemanan itu Rasa kebersamaannya Terus sama di Sopi juga ada Ini udah bergerak di marketplace Alhamdulillah Jadi sudah Cincay Cincay ya Bu ya Cincay serius Cincay Lanjut Bu Lanjut Bu Ya itu tadi Alhamdulillah Sudah sampai kemana-mana gitu Masker ini Tapi kami juga Tidak terlalu apa ya Istilahnya mementingkan Untuk komersilnya Ada juga di event-event tertentu Kita berbagi Jadi Memang produksi Masker yang kita bikin itu Khusus untuk didonasikan Itu sudah beberapa kali Memang kita lakukan Oke Untuk kemanusiaan ya Biar jadi berkah ya Untuk warga tanah laut Oke amin Dan Sekarang kita sudah Berada di Pertengahan acara Oke Dan saatnya kita break Dan untuk Anda yang mendengarkan Mau menyaksikan live kami Jangan beranjak dulu Cicun terus di 12,3 MHz Radio Tentang Pandang FM Kami akan segera kembali Setelah jadwal berikut ini Untuk Pandang FM Ayo berinteraksi Untuk pembangunan tanah laut Yap kembali lagi Rekan dengar Tentang Pandang Dimana saja Anda berada Kembali kita hadir Di ruang dengar Anda Dengan sajian program Pojok IKM ya Dan Tadi kita sudah Bertanya-tanya Dengan arus sumber Kita di pagi hari ini Banyak-banyak Banget ya Informasi yang kita dapat Di pagi hari ini ya Bu Peri ya Betul sekali Mungkin kita akan lanjut Kemana lagi nih Bu Peri Lanjut lagi Oke tapi kita ingatkan lagi Jika ada yang ingin berpartisipasi Silahkan telepon Ki Di nomor 08115012304 Atau bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp Di 08115012304 Oke jika Anda juga menyaksikan live kami di Instagram Melalui akun At Radio Tuntung Pandang Silahkan lambaikan tangan Anda Lambaikan tangan Anda Iya Ingin menyapa kita yang ada di studio pada pagi hari ini ya Dan luar biasa ya Peria hari ini Ketiga pelaku IKM kita Ini perempuan semua Perempuan semua Dari kemarin perempuan semua Iya jadi jangan remehkan Perempuan Yes The power of emak-emak Iya Betul Ini emak-emak semua ya Emak-emak semua Oke boleh kita ke Mbak Nisa lagi nih ya Oke Mbak Nisa lagi Sebagai sekalian juga untuk informasi kepada Anda Bahwa program pojok IKM ini merupakan kerjasama Dari Radio Tuntung Pandang FM Dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Nah tentu saja kami ingin tahu nih Mbak Nisa Sejauh mana peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Dalam kemajuan usahanya Silahkan Mbak Sangat membantu Karena kita diikutkan di beberapa pelatihan Di situ kita belajar banyak mengenai Apalagi kan ini makanan pangan Iya Lebih detail Karena kan ada masa expirednya Terus bahan bakunya Itu Jadi sangat amat membantu Karena kita tadi diikutkan di pelatihan-pelatihan Sejauh ini Seperti kemasan Terus Spinner kita dikasih tahu Gimana caranya ya Jadi alhamdulillah semakin Baiklah untuk naskipnya Dengan dibantu dari Dinas Tenaga Kerja Jadi selama ini supportnya masih dalam bentuk pelatihan dan informasi Sudah ada support bentuk lain gak? Misalnya Tiba-tiba dapat hibah Bantuan moda Masih belum Masih belum Oh masih belum ya Semoga kedepannya kita dapat bantuan Iya Amin Mudah-mudahan didengar nih ya Mudah-mudahan ya Untuk kemajuan tanah laut juga ya Iya betul Jadi Per besok-besok gak usah lagi beli Keripik singkong kemasan yang ada di minimarket Ya Cukup yang terlaku IKM aja ya Bu ya Betul Di tanah laut sudah ada keripik singkong bikinan sendiri Berbagai varian rasa juga tadi kan Iya Saya sebutkan lagi gulmer-gulmer tadi Gulmer-gulmer Oke Iya Jangan lupa Per Kita tetap harus Gelianan Hot Hot atau gelianan Keduanya dong Oke Hot Himung Olahan tanah laut ya kan Dan juga Jangan lupa untuk gelianan ya Gerakan membeli punya kawan Jadi belilah produk asli Tanah laut Karena kata Bapak Bupati kan semalam Bu Buat cerita untuk rekan-rekan kita Yang seperti pelaku IKM ini Betul sekali Ini ceritanya sudah bisa membangun emosi Gata Bapak Bupati kemarin ya Oke baik Dan selanjutnya kita ke Ibu Isnawian nih Selaku owner dari berkasasirangan ya Sehari-hari beliau ini cuma ibu rumah tangga loh Per Tapi ternyata bisa Membuat sasirangan ya Bu ya Betul sekali Dan tadi Ibu juga cerita Sekarang sudah berlima Bu ya Berlima Berlima kelompoknya Artinya sudah bisa menjadi berkat Berkah namanya Berkah Berkah untuk desa Untuk desa bajuin Oke Ibu Isnawian bisa diceritakan gak Bu Peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Untuk kemajuan usaha ibu sendiri Untuk perindustrian kami Alhamdulillah sangat Apa ngara-ngara Sangat Membantu Membantu Oke Di dalam Apa penjualan Alhamdulillah kami dari awalnya kan pelatihan dari desa Ter juga Jadi Semuanya terbantu gitu Oke Cuma ada kekurangan lah kami kendalanya Yaitu kami ini Tempatnya itu nah Kurang Kurang cucuk lah Kurang memadai dulu ya Oke Asalnya di kantor desa Sekarang kan Pindah lagi ke tempat kami Oh Berpindah-pindah tempat ya Ini kan bahan kimia yang dipakai Kan kesian orang-orang yang Di kantor Oke Jadi pindah ke rumah kami Tapi Alhamdulillah Panggolom ada teguran gitu Nah kalaunya ada teguran kami Kayak apa kendalanya Tapi gak ada tahu lagi ke depannya Kayak itu Oke Semangat Tetap semangat Tetap semangat aja Oke Baik Ini Apa namanya Berkasasirangan Insya Allah bu Kalau banyak yang terlibat Nanti Alhamdulillah maju lagi bu Iya Amin Insya Allah Amin Terus tingkatkan promosinya mungkin ya bu Iya Kalau mau belajar promosi Silahkan belajar ke saya Nah Ini Manajemennya Silahkan juga bu Beliau pinter Manajemen Iya kan Ya bantulah Tadak papa Mereka membantui kami Oke baik Produknya tadi Belum produksi ini bu ya Kalau di lain kan Sudah ada yang produksi Masker Kemudian Jill Bar juga Mungkin ke depan bu Ada Kira-kira kalau misalnya Ada yang mau order Dengan Varian begitu Itu yang ibu sebutkan tadi Bisa gak gitu bu Kami ini masih dalam apa ya Hanya pembelajaran juga Sepalilah Kalau menjahitnya tuh Kalau untuk masker Ada kekurangan Pertama Kawan-kawan kami ini Belum Lihailah menjahit Sedangkan kami ini Kesibukan kami sehari-hari itu Sebagai ibu rumah tangga Mengurus Kebun gitu juga Bantu suami di kebun Jadi kadang-kadang kami libur Oke Tapi kalau misalnya order Sasirangan nih Dengan motif tertentu Warna tertentu Itu dibikinin gak bu? Saya maunya ini nih motifnya Tentang waktunya segini Bisa gak bu? Nah gitu Kalau orang mau cepat Semuanya pesanannya Ada 10 Kami beri tempo itu 10 hari Warnanya tuh diminta Yang pembeli Bukan kita yang menentukan Motif sama juga Artinya bisa sesuai request ya Sesuai request Cuman ntar waktunya Ya segitulah Yang ibu bisa ya bu ya Oke Baik Nah itulah Mungkin dari ibu berkasasirangan ya Iya oke Kita lanjut ke Gendis krep ya Gendis itu gula Oh gula ya Gendis Gula itu gendis Oke Aku sulit banget nyebut gendis Gendis krep Jadi manis kayak gula Oh iya Kayak saya bu ya Oke Aduh Oke baik Bunda Lisa nih Saya pengen tau nih Peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Terhadap perkembangan usaha Aku susah banget nyebutnya Gendis krep ya Perkembangan usaha gendis krep mungkin bu Gimana nih bu Gini Kalau Kalau ini ya Yang jelas Pasti sama ya Dengan ibu-ibu Yang lainnya Bahwasannya Pengaruh atau perannya itu sangat-sangat besar Karena salah satunya juga Yang membuka jalan Pada akhirnya Masker kami ini dikenal Itu kan juga Dari apa Karena kami masuk grup di IKM itu Jadi disana tuh teman-teman tuh saling berbagi Oke Saling bertukar pendapatnya Gimana nih Bahan yang bagus itu apa Model sekarang itu seperti apa Jadi begitu Jadi misalnya kita butuh Butuh bahan Karet Siapa nih yang bisa nyediakan karet Jadi kekeluarganya itu bisa terikat disana Oke Dan memang Saya belum pernah ikut Anu apa Ikut pelatihannya Karena waktu itu memang Pernah ada pelatihan untuk pembikinan masker itu Tapi kan secara online ya Dan itu hanya dipilih Perwakilan dari beberapa orang Karena paham juga Gak mungkin semuanya Karena banyak Gabungan khusus untuk Penjahit saja itu banyak sekali Di tanah laut ini Jadi akhirnya memang yang Saya rasa itu memang yang sudah Sudah lama Gabung di IKMnya sendiri Dan memang sudah Orang-orangnya sudah ekspek gitu Di bidang menjahit-menjahit Karena Kalau saya sendiri teres terang Baru bisa itu menjahit yang tidak terlalu belok-belok Terlalu belok-belok Oke Kalau model kayak Bikin Kayak mau bikin gamis Gaun apa gitu Belum bisa saya Belum bisa motongnya Mungkin kalau menjahitnya bisa saja ya Tapi untuk Kayak bikin pola Belum bisa Itu kelemahannya masih Mudah-mudahan didengar nih Nanti Bisnah keren ya Iya Nanti ada pelatihan khusus buat ibu Buat jahit baju Karena banyak Kelemahan-kelemahannya Yang masih Dialami oleh Pelaku IKM di tanah laut ya Gue ya Dari kemarin Masih ada juga Kelemahan-kelemahannya Dari segi pemasaran mungkin ya Dari segi menjahit Dari segi apapun Pokoknya dari Pelaku IKM bisa didengar oleh Dinas-dinas terkait ya bu ya Siap Kita sebagai fasilitator saja Iya baik Dan ini bu Sudah ikut dihaki ga bu Produk dari Gendis Craft Jadi Hak intelektual ya bu ya Hak kekayaan intelektual Anu apa namanya Didaftarkan untuk ya Jadi gak ada yang mungkin Oke Belum Mudah-mudahan bisa segera Ini ya bu ya Karena ini Booming nih Tempatnya ibu kan Produk-produknya ibu Jadi Sayang ya Kalau tidak Didaftarkan aja bu Jadi ada sertifikasinya Dari pemerintah mungkin ya bu ya Dari Haki tapi Dan mungkin Kalau sudah Sertifikasi oleh Haki Ya aman gitu Gak ada yang ngambil Dari Gendis Craftnya itu sendiri Bener Itu sih sarannya Buat yang lain juga Ini ya per ya Apalagi keripik ya Keripik Tahu-tahu ada ya Yang ngambil Kita sudah Susah payah Membuat brand ini terkenal gitu Ya kemarin kan kita mau Itu ternyata Sudah disini Sudah Teman-teman udah Kita baru dapet info Jadi Semudahan tahun depan Kita Dari Dari pemerintah Bisa dibantu Untuk yang Pengurusan Haki tadi Oke Secepatnya ya Mungkin nantinya ya Oke Nanti Nanti ini Belum ada logo halalnya juga Mbak ya Iya Mungkin nanti ya Masih PIRT bu PIRT Tapi PIRT Sudah ada ya Bagus lagi sih Iya Betul sekali Kemudian tahun depan halalnya sudah bisa diterbitkan Amin Amin Mau ngomongin Omnibus lo takut sih ya Nanti ya Nanti kita di belakang aja ya Oke baik Dan Mungkin promosinya dulu gue ya Dari Ibu-ibu disini Dari Produk-produk Produknya Dimana aja nih Bisa mendapatkan Ya kan dari social medianya apa Dan harganya berapa Gitu kan dari Produk-produk yang dibawa mungkin Atau yang lainnya yang Belum dibawa hari ini Silahkan dari ibu siapa dulu Oke boleh Naschips dulu deh Naschips Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman belilah produk dalam negeri Olahan tanah laut Iya betul Dengan harga Dengan rasa nikmat Harga merakyat Tentunya Naschips keripik singkong biadul Ada empat varian Keripik singkong biadul original Sambal geprek Gula merah Jahe Jahe Sama Gula merah pedas Terus kita juga ada beberapa cemilan lainnya Seperti paye Keripik tahu Keripik kentang Oke Ada bawang goreng juga Bisa beli langsung di tempat kami Ada di IG nya Naschips 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 Terus ada di Facebook Halamannya Naschips juga Ada juga saya titip di beberapa toko Seperti Indosayur Di Angsaw Sama di toko kue Paman Adul Paman Adul Paman Adul Market leadernya Pelai hari gitu Kalau untuk urusan makan ya Naschips Saya ejakan ya Naschips Nomor teleponnya Nomor teleponnya gak mau disebutin Mbak Tapi kemarin ketemu sama oyoknya Bu Oh iya Uyah bangsawan Oke Uyah sultan Oh iya Uyah sultan Bener-bener Oke Oke baik Ini kita ke berkasasirangan lagi Silahkan Bu Dipromosikan produk dari berkasasirangan Kami dari berkasasirangan Mempromosikan Dari kain Dari baju kaos juga Dari ekoprint Plus sesirangan Harganya terjangkau Dari harga 100 Kalau ukuran XL Di atas 100 Kalau kain Harganya 100 Jadi untuk Kabupaten Tanah Laut Dan sekitarnya Luar kota Belilah ke tempat kami Di Facebooknya Mama Aska Mama Aska Mama Aska 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 Kalau WA nya Sudah tercantum Di Mama Aska Tadi juga Oke Langsung hubungin Langsung hubungin Boleh sebutkan nomor teleponnya Bu Nomor telepon ibu aja Gak apa-apa Aduh aku kada hafal Biar aja kena di Mama Aska aja Oke Jadi kalau mau lihat-lihat Produk-produk ibunya Langsung aja di Facebooknya Di Facebook Mama Aska Di Facebook Mama Aska Di situ Tercantum sudah Oke Bagi Anda Facebook user Mudah berkah sesirangan Amin Amin Baik Kita ke Bunda Lisa lagi nih Bu Silahkan Bu promosikan produk dari Gendis Craft Nah itu bisa Assalamualaikum Selamat Gendis Jangan lupa ya Untuk selalu update Produk-produk dari Gendis Craft Kalau kalian ingin melihat produk-produk dari Gendis Craft Kalian bisa buka di Facebook Di situ atas nama Fitria Puji Astuti Atau bisa juga di Sopi Di situ ada juga Kalian bisa lihat produk-produk terbaru kami Atau juga bisa lewat WA Di WA bisa gunakan Ada dua nomor Yang pertama 0813-3931-1028 Atau 0813-4841-6834 Jangan lupa ya Sahabat Gendis ya Untuk selalu update Oke Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya Dan bisa lewat Shopee tadi ya Iya Langkap ya Sudah market kasih ibunya Nanti mau promo 12-12 Itu jangan-jangan Free Buy one get one Basic get one Basic get one Oke boleh ya Kita buat bagi-bagi Iya Oke baik dan Sebelum kita closing Tentu kita ingin mendengar dulu nih Per Apa harapan dari pelaku IKM ini Untuk usaha mereka kedepannya Boleh dimulai dari Bunda Lisa Tentunya Kalau kami selaku Apa namanya Selaku Pengusaha IKM ya Dalam artian ini kan kita memang Rata-rata terkendalanya itu Memang masalah modal Modal Jadi untuk apa namanya Banyak sebetulnya bayangan kami Ingin kayak Apa namanya Bikin usaha lain Di luar dari yang sekarang kami bikin Cuman ya terkendalanya itu Kemodal Kayak pingin Kita banyak sebetulnya gambarnya Kemarin itu sempat Pingin bikin jilbab Yang satu set dengan Maskernya gitu Ya terkendalanya pertama modal Yang kedua sendiri juga waktu Karena kami kan tidak Tidak 100% Memang menekuni ini Karena terbagi dengan Kegiatan kami yang lain Tapi Insya Allah Kalau mungkin ke depannya Misalnya Apa namanya Ada bantuan Dana atau apa Dari pemerintah Yang bisa untuk Mengembangkan usaha kami Tentunya Ya kami kan akan Apa namanya Mengerekrut Orang ya Tenaga Jadi istilahnya Kita sebagai owner Hanya tugasnya Mengawasi Mendesain Yang mengerjakan ada Bagian pemasaran ada Tapi kan ini Bu Program pemerintah kan Ada gapura karomah Itu tuh Bu Untuk pelaku IKM Dan UMKM Di Tanah Laut Nah jadi Untuk Ibu sendiri Bisa Kalau terkait permodalan Bisa disitu Bu Jadinya Meminjam mungkin ya Bu Ya Ibu Pria Iya Bunga 0% Kok kita jadi Dipromosi sih Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Kita ngobrolin di belakang Oke Oke lanjut Bu Oke lanjut Bu Ya kalau Kalau anunya Apa namanya Saya rasa untuk Saat ini ya Itu saja sih Tenggendara yang ininya Kalau Yang lainnya Mudah-mudahan aja Untuk Apa Para kami Semua Para Pelaku IKMD Tanah Laut Ini Ya bisa terus Disupport Bisa terus berkembang Amin Yang jelas Kalau di Tanah Laut Ini sendiri Memang Saya lihat sendiri Memang sudah bagus ya Dari Dinas perindustriannya Sendiri itu Sudah banyak Membantu kami Semua Saya rasa itu saja Oke Baik Untuk Mbak Nisa nih Selaku owner dari Naschips Apa harapan kedepannya Untuk usaha Mbak nih Semoga kedepannya Naschips Lebih Maju lagi Terus bisa Merekrut Apa Tenaga kerjaan Tenaga kerjaan Yang ada di lingkungan kami Karena kan emang Harapan kami Bisa mempekerjakan Anak-anak muda Yang sudah lulus Sekuliah Ataupun sekolah Tapi belum ada kerjaan Nah kita maunya Kedepannya nanti Bisa merekrut mereka Oke Terus Semoga generalisasi ya Amin amin Biar bisa jadi berkat Untuk orang banyak Terus kita Insya Allah 2021 Mau ada beberapa Cemilan lagi Dari Naschips Mudahan bisa Berjalan lancar Amin Eh bocorannya dong Apa nih cemilannya Kan ibu Ini tadi Bunda Lisa kan nanti Mau bikin tempat Hand sanitizer ya Dan tempat tisu Nah Naschips nih Kedepannya Apa nih Inovasi yang akan dilakukan Kita gak jauh-jauh dari Bahan-bahan Apa Yang ada di Tumbuh di Playhari Tetap singkong Habis itu kayak Kalau Gumbili tuh apa sih bu Ya singkong Gumbili kan Gumbili lancar tuh Ubi Ubi Sama nanti Mau yang dari buah-buahan Oke Keripik buah ya Iya keripik buah bu Oke kita tunggu inovasi Dari Naschips ya Baik Dan selanjutnya Dari Ibu Isnawiah nih Berkasah sirangan Apakah harapan Kedepan Ibu nih Untuk berkasah sirangan Untuk berkasah sirangan Kami disini Ada kekurangan Yaitu pertama Modal lah Tahu dulu yang utama Jadi untuk memajukan usaha kami Kami sambil Berdoa Kalau ada yang Mau membantu kami So Soalnya kami disini Bukan Memperkerjakan Masyarakat juga Sangat terbantulah dia Untuk Menjahitnya gitu Jadi Itu aja yang terkendala Mudah-mudahan Ada yang Pemerintah daerah Mendengarkan suara kami Untuk membantu kami Kedepannya Supaya berkah Bertambah berkah Bertambah berkah Amin Semoga usahanya Semakin maju Amin 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 Itulah Harapan-harapan Dari pelaku IKM Di Kabupaten Tanah Laut Dari ibu-ibunya Semoga produk-produk Yang mereka bawa Kesini Dan mereka Pasarkan Lebih maju lagi Dan lebih Semakin laris Semakin laris Ternyata perjuangannya Dan saya doakan Sukses terus nih Untuk usahanya Amin Amin Sehat-sehat terus ya Kita dalam masa Pandemi seperti ini Tetap semangat Sekali lagi terima kasih Dan akhirnya Kami berdua Yang bertugas Mohon pamit undur diri Salah hilap Kalau ada salah-salah kata nih Per ya Iya betul Iya Akhirnya saya Ibu Peri Dan Saya Peri Dan Mohon pamit undur diri Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa